Ya udah, cerita Ada yang cerah co, pertarinya Biasanya itu uang dari mana gitu loh bang Saya takut uang, jujur, saya kan apa enggak bilang sama suami Takut gitu loh, mau ngomong tuh takut Iya Iya pak, hari itu saya gak bisa tidur, mikirkan gimana caranya cari uang Untuk muteri hutangnya gitu loh Iya, iya, iya Ya oke, gini Saya tanya, ini perusahaan dari mana? Lagi jawab Saya tanya, kita emailnya Enggak ada buat apa loh, kalau enggak bayar dan aku nanti Enggak sempat, enggak ada apa Loh, ini apa ada pembicungannya loh Enggak masalah, saya enggak takut, jatanya gitu Saya memang baca, susu suaranya Iya, iya Ini bahasa dapat yang penargi, dapat ancaman lagi Oke, udah Saya mau tanya, bagaimana ceritanya kok mbak bisa jadi pinjam ke online Kan waktu itu saya kan enggak punya uang, gitu loh Kenapa enggak punya uang, tapi kan, dan kata temanku, ikh lo pinjam mau ikin, gitu loh Ya, kata pinjam Terus norengono, abis itu kan enggak bisa bayar Aku minta sama temanku Ini loh ada lagi, gitu Kita bayarkan Terus ya bisa bayar Ya, baru lho Lho, tutup lho Pertama mbak pinjam berapa? Apa? Pertama kali pinjam berapa? 1 juta Caranya bagaimana? 1 juta Caranya bagaimana? Ya, itu Ya, saya harus buka TV Sama foto Dikirim, datang orangnya apa dikirim? Dikirim, karena ada, nulis kayak form gitu loh Nulis kayak formulir Nah Pak formulir gitu loh Lewat HP Pak formulir Iya, ada fotonya, ada KTP-nya, gitu loh Jadi, mbak kirim foto sama foto KTP kemana? Ke WA dia Aplikasi Aplikasi ya Nah, lalu Lalu ditransfer duit ke mbak, gitu Iya Nah, dalam 1 juta Dalam 1 juta itu Berapa bunganya? Berapa lama bayarnya? 105 105 105 ribu Satu hari Iya Iya Berapa lama bayarnya? 10 hari Iya Ada yang 2 juta Bukan, sebentar Kita yang 1 juta dulu Ada yang 1 juta, 600 Mbak pinjam 1 juta Berapa lama temponya? Temponya kemarin Eh, yang 1 juta, 500 1 juta Yang pertama berapa pinjamnya? 1 juta 1 juta 1 juta Nah, ini berapa lama bayarnya? 7 hari 7 hari 1 hari berapa? 1 juta 1 juta, 700 1 juta, 700 1 juta, 700 Oke Bayarnya itu per hari Atau bagaimana? Langsung Harus langsung Nggak boleh dicicil Dalam 7 hari Harus dikembalikan Iya Kalau nggak dikembalikan Dalam 7 hari Denda Iya, kan 7 hari Itu harusnya 1 juta Kan 1 juta dapat 700 700 ribu dapatnya Oh, sebentar Pinjam 1 juta Dapatnya 700 Iya Nah, terus Selanjutnya Mbak Mbak nggak bisa bayar Ditambah lagi Gitu Nggak bisa bayar Sendanya Berjalan terus Nah, terus Sampai akhirnya Mbak tambah lagi Hutang Atau nggak? Iya Nambah Saya tutup Saya tutup Saya ambil lagi Karena menang Yang satunya Iya Ngambil berapa? Ngambil berapa yang kedua? Yang kedua Itu ambil 1 juta, 600 Untuk menutup Yang pertama Iya Berarti Mbak yang kedua Nggak dapat duit? Nggak dapat Cuma untuk Menutup Utang yang pertama Pinjam lagi Tapi Nggak dapat uang Iya Nah, begitu Seterusnya dia Sampai berapa kali Mbak pinjam? Kurang lebih 15 Aplikasi Nah, totalnya Jadi berapa? Kalau 1 juta 600 1 juta Terus 500 1 juta Setengah 1 juta 600 Terus 2 juta Itu totalnya berapa Jumlahnya? Nggak 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 Ngetong Nggak Ngetong Bangku ini Takut Nah, sekarang 10 10 10-an Terus yang Mbak terima duit Sebenarnya berapa? Kalau 2 juta Dapat 1 juta 200 Enggak Mbak kan sekarang Utang 10 jutaan Iya Nah, yang Mbak terima uang Sebenarnya berapa? Sebenarnya Nggak sampai 10 juta Berapa? Sekitar 8 Terima duit Ada 8 juta Terimanya Iya Berarti bunganya 15 aplikasi 15 aplikasi Terima duit 8 juta Jadi Utangnya 10 juta Lebih Iya Sudah berapa Ramak? Jadi Bulanan ini 20 Ya Setelah bulanan ini Saya belum Sampai semua Nah Mbak udah bayar Berapa? Ini belum Belum ada dana Sama sekali Belum pernah bayar Makanya Yang kemarin-marin Sudah Terus Ambil lagi Buat daya Ini belum ada Yang tengang Tengangnya baru Besok Bukan Mbak Mbak kan Dengarkan ya Mbak terima uang 8 juta Iya Yang sudah Mbak kembalikan Berapa? Belum ada Sama sekali Belum ada Dikembalikan Jadi Sekarang Nah Sekarang Sudah Sudah Ditagih-tagihnya Bagaimana Cara menagihnya Mereka Cara mereka Nagihnya Gimana? Contoh Ngomong Ceritakan Contoh Ceritakan Ini Itu Pak Data-Data Itu Ada Perlindungannya Saya Tidak 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 Setiap Setiap Hari Hari Mereka Nagih Berapa Kali Satu Hari Berapa Kali Satu Hari Malam-malam Kalau Tengah Malam Ada Nggak Sekitar Jam 6 Sudah Tidak Ada Nah Sekarang Saya Tanya Apakah Lomba saya Ke rumahnya Ibu Ya Terserah Saya Dulang Itu Ibu Gadehin Apa Apa Aja Saya Tidak Punya Apa Berdikade Apa Yang Saya Gadehin Masa Masa Saya Tidak Punya Tidak Gitu Saya Minta Alamat Gitu Gak Dikasih Minta Email Gak Dikasih Jadi Enggak Mbak Tau Enggak Tau Enggak Tau Siapa Itu Ya Enggak Tau Sekarang Saya Tanya Enggak Yang Mbak Takut Kenapa Dia Mereka Ngancam Ngancam Kekerasan Apa Ngancam Melakukan Kekerasan Ada Enggak Belum Selama ini Belum Cuma Itu Tapi Adanya Kasar Oke Jadi Begini Jadi Yang Pertama Pinjaman Yang Mbak Lakukan Itu Bukanlah Perbuatan Pidana Ya Jadi Mbak Tidak Akan Dipenjara Ya Satu Yang Kedua Mereka Juga Tidak Akan Menyebarkan Itu Data Kalau Mereka Menyebarkan Data Mereka Salah Kita Bisa Laporkan Perusahaannya Mbak Jadi mereka tidak boleh menyebarkan data Ya kan Jadi gak usah mbak takut Yang sekarang kan jadi masalah Mbak repot Terganggu Itu saja Gak usah takut di penjara Gak usah takut disebarkan data-datanya Cuma mbak repot Ya Itu gak usah dikhawatirkan Tapi mbak Lain kali Janganlah Langsung minjam dengan Gampang pakai KTP begitu Ya Nanti mbak gak bisa bayar Dan Saran saya Bayar hutang kita tetap bayar Ya berapa mbak terima hutangnya Bayar dia Tapi Bukan berarti mbak dipaksa-paksa Ya Tetap kita bertanggung jawab Kalau kita punya hutang kan harus kita bayar dunia akhirat Ya Berusaha aja Mbak berusaha cari rezeki yang halal ya Nanti kalau ada tersimpan uang Bayar Saya bilang gini Saya gak bisa banyak berat Saya mau dicicil Gitu Saya tapi kalau bunganya semakin besar Saya gak mampu Saya bisa bayarnya pokok Iya Gak bisa Harus bayar sama bunganya Bundanya juga Mbak Mbak kan punya nomor rekening mereka untuk bayarnya kan Iya Ada Ada nomor rekening orang itu kan ada sama mbak Ada gak Enggak gak ada Harus ada tiga aplikasi Bayarnya kemana kalau begitu Aplikasinya Ada Di Anu My Bank My Bank Rekening My Bank Bayar saja ke situ Berapa ada uang mbak bayar ke situ Store kan Simpan bukti store nya Oh gitu Iya Tapi kalau kita punya 300 Bayar saja Bayar saja Mbak berapa mampu bayar-bayar Sampai lunas Iya Jadi kita tetap bayar hutan kita Mbak punya duit Sedikit Store Store Terus jangan ngambil lagi Tapi bunganya Kalau gimana Bunganya berjalan terus Biarkan saja Mbak akan Enggak akan dipenjara Berapa Mbak punya uang bayar-bayar Semampu mbak Nanti kalau misalnya utang 8 juta ya kan Bayarkan sampai 8 juta Berarti kan Utang sudah lunas Tinggal Bunganya Bunganya punya uang Kasih gitu aja Kalau enggak Jangan dipikirkan Mbak enggak akan dipenjara Tapi hutan tetap kita bayar Jadi kalau dia nelfon-nelfon Begitu Ya Ini nunggu jam 1 Nunggu jam 1 Kalau enggak Jam 1 Saya enggak bayar Mata saya akan Nunggu jam 1 Enggak akan disebar Mereka juga mikir Nunggu jam 1 Nunggu jam 1 Nunggu jam 1 Nunggu jam 1 Ya udah Oke Mbak ya udah Nunggu jam 1 Nunggu jam 1 Mau kemana Ada lagi yang mau ditanyakan Apalagi Sebar data itu loh Enggak Sebar data enggak Mereka kalau menyebar data Mereka salah Kalau enggak Saya salah Iya diamkan aja Enggak akan disebar Percaya sama saya karena mereka gak kumpulkan bukti buktinya kumpulkan disebar kemana dicatatin semua laporkan disebarnya kemana di kontak-kontak teman-teman nah itu kumpulkan itu jadi kalau disebar ke kontak orang lain kumpulkan semua jadi bukti jadi polisi pun gak susah nyarinya pokoknya nanti kalau mbak merasa kesulitan boleh hubungi saya lagi ya oke makasih ya jam 1 kalau saya minta tolong lagi ya ya boleh 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 ya makasih ya makasih makasih ya 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 Terima kasih.